Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada kabar menarik dari Gala Media News. Judulnya, Ruhut Sitompul termakan ucapannya sendiri usai bilang neraka jahannam jadi tempat penghina Jokowi. Memang selalu lucu kalau ada kabar tentang Ruhut ini. Rucu dalam konteks miris, nggak masuk akal gitu loh. Ya kita ikuti saja beritanya ya. Aktivis Niko Silalahi membeberkan sejumlah artikel yang memuat pernyataan Ruhut Sitompul sebelum Jokowi Dodo terpilih menjadi presiden RI. Pada saat itu, Ruhut Sitompul pernah berujar jika Indonesia akan hancur apabila Jokowi menjadi presiden. Tidak hanya itu, Ruhut juga pernah menganggap Jokowi tidak pantas menjadi presiden RI. Ya kita tahu ya, dulu Ruhut di Demokrat ya. Sebelum di Demokrat itu di Golkar. Sebelum di Golkar itu di, gimana lagi itu? Ya politikus kutu loncat, biasa. Dia nginuk pada partai pemenang. Karena hari ini dia ada di PDIP. Yang heran itu kok masih ada aja yang milih dia ya? Dulu gitu. Kalau sekarang kan rasanya udah nggak jadi lagi anggota legislatif. Mungkin sekarang rakyat juga sudah sadar kesalahannya memilih dia tempoh hari. Lapor, Bang Ruhut Sitompul ini orangnya yang hina presiden Jokowi. Ujarnya seraya mengunggah artikel Ruhut.2 negara hancur jika dipimpin Jokowi dan artikel Ruhut nilai Jokowi hancur dan tak layak jadi presiden. Kebayang ya, sekarang dia bilang penghina Jokowi itu tempatnya neraka Jahanam. Padahal dia sendiri yang dulu menghina-hina. Ini seperti menunjuk ke dirinya sendiri. Atau bolehlah gini, nunjuk-nunjuk gini tapi tiga jarinya ke arah dirinya. Ya pernyataan ini diungkapkan Niko melalui akun Twitter at Niko underscore Silalahi seperti dikutip Gala Media Selasa 26 Oktober 2021. Menurutnya, keberadaan artikel tersebut telah membuktikan jika Ruhut pernah mengeluarkan pernyataan bernada hinaan kepada Jokowi. Cocok banget orang ini ditempatkan ke dalam neraka Jahanam. Tuturnya. Wuh, ngeri. Nah ini cuitan Ruhutnya ya. Kalau ada yang masih berani nyinyir dengan kerja-kerja Pak Jokowi oh kerjanya tiga kali. Dengan kerja-kerja-kerja Pak Jokowi Dodo Presiden RI ke-7 bersama jajaran dan pendukung setianya sampai ke tingkat akar rumput. Tempat yang paling layak untuk mereka adalah neraka Jahanam Merdeka. Maksudnya gimana? Kok neraka Jahanam Merdeka? Koma kali ya. Ah, liur-liur. Kalimat terakhir dari Niko Silalahi semoga harapan Abang Ruhut Sitopul terkabul agar penghina Jokowi seperti orang ini segera dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Iya gak sih? Tanda tanya. Harap Niko seraya menyematkan emotikon tertawa. Ah, saya gak mau tertawa. Ini ngeri kali nih bawaannya neraka-neraka. Kita kan berlindung dari siksa api neraka. Senjata makan Tuhan ya. Dan saya kira seperti biasa lah ucapan-ucapannya Ruhut itu mudah sekali dipatahkan. Ya contohnya yang seperti ini. Dia termakan omongannya sendiri. Atau dulu janjinya yang potong kuping. Kasus apa ya? Gak juga tuh dia lakukan. Ya barangkali Ruhut ingin menjadi seperti Ngabalin mungkin ya. Ngabalin dengan begitu sukses sampai menjadi KSP. Tapi Ruhut gak jadi apa-apa. Tolong diperhatikan lah Pak Jokowi. Ini Ruhut mungkin sudah gak kuat. Pengen masuk lingkar istana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Sehful Zaman. Kita pernah dengar ya beberapa waktu yang lalu kalau Ruhut si Tompul ini gencar banget nyerang Partai Demokrat. Dan hal ini tentu saja akan membuat Partai Demokrat menjadi marah kader-kadernya gitu. Salah satunya adalah A.A. Andi Arief. Andi Arief mengungkapkan sebuah fakta bahwa saat Ruhut si Tompul kemarin lagi gencar-gencarnya nge-tweet ngehujat Partai Demokrat. Ruhut ini menghubungi salah satu kader demokrat dan meminta kader demokrat itu untuk menyampaikan pesan kepada AHY. Jadi Ruhut ingin bertemu dengan AHY. Nah tujuan ketemunya itu biar Ruhut bisa dititipin namanya kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan Muldoko di posisinya sebagai KSP. Karena berdasarkan gosip yang beredar KSP Muldoko ini akan digantikan segera. Walaupun apa yang dilakukan oleh Ruhut si Tompul ini adalah suatu hal yang jauh lebih sopan daripada apa yang dilakukan oleh Muldoko kepada Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Tapi ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk mengkudeta. Atau bisa juga dikatakan sebagai sikap culas dari seorang Ruhut si Tompul kepada Muldoko. Apa yang disampaikan oleh Andi Arief ini akhirnya membuat rakyat jelata di jagat Twitter heboh. Kenapa? Karena di sosial medianya Ruhut si Tompul ini dikenal sebagai orang yang sering membela Muldoko dan menghujat Partai Demokrat. Sekarang, apa yang dikemukakan Andi Arief itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini disampaikan oleh Ruhut si Tompul di media sosialnya. Ini apakah ada tanda-tanda Ruhut si Tompul yang kita kenal sebagai kutu loncat ini akan meloncat lagi nih? Apakah balik ke Demokrat atau bisa jadi ke partai lainnya? Siapa yang tahu? Ini ada Luhut si Tompul. Suhut si Tompul pada tanggal 2 Maret 2022 ya. Masih baru. Dia menyinggung radikal dan meminta kepada Menag untuk mengeluarkan sertifikat pencerama. Ya, hal ini tentu langsung ditanggapi oleh Gus Umar. Kan Ruhut si Tompul ini bukan Muslim ya. Dan kata Gus Umar ya uruslah agama kamu sendiri gitu. Nggak usah urus agama orang lain kamu kan nggak paham dengan apa yang diajarakan dalam Islam. Seenaknya aja gitu. Ini Ruhut si Tompul sebenarnya udah ngehina agama orang. Dia berarti menganggap kalau agama Islam ini agama yang radikal. Ini kurang ajar sebenarnya. Menurut saya kurang ajar banget. Dan saya sendiri seumur hidup saya belum pernah mengatakan seorang non-Muslim misalkan dia adalah aktivis gereja katakanlah atau dia biksu dan lain sebagainya itu sebagai orang yang radikal orang yang nggak baik enggak. Saya selalu menganggap mereka baik dulu. Setelah kita bergaul dan kelihatan sifatnya baru disitu kita bisa menilai gitu kan. Ini Ruhut si Tompul senaknya aja menilai agama orang gitu. Insya Allah ya Allah ya Robby. Ini orang-orang kayak gini bermunculan ini penyebabnya apa ini? Kayaknya gara-gara semakin vokalnya orang-orang munafik di Indonesia. Setelah cukup lama menjalankan program ini kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meningankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah Nahimungkar melalui kanal Youtube ini. Jazakumullah Khairan Kasiro Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran dalam memperjuangkan keadilan Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati